Pemirsa empat partai koalisi pengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mulai membentuk tim pemenangan daerah Jelang Filtres 2024. Seperti di Palu, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, empat partai koalisi menggelar rapat konsolidasi untuk mematangkan strategi pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud terbentuk di Sulawesi Tengah. Tim ini terbentuk dari hasil rapat empat partai koalisi pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Sulawesi Tengah yang dipimpin Ketua DPW PDIP Sulteng, Muharam Nurdin. Partai Perindo PDIP P3 Partai Hanura di Sulawesi Tengah optimis dapat meraih kemenangan dalam Pilpres 2024. Surah hari ini sudah terbentuk tim pemenangan daerah. Kita akan melakukan pergerakan di lapangan. Dengan tekat kami pasti, yaitu memenangkan Ganjar dengan Mahfud MD dengan tekat satu putaran. Hal yang sama dilakukan empat partai koalisi pendukung Capres, Cawapres, Ganjar, Pranowo Mahfud MD di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Rapat pertemuan ini membentuk tim pemenangan daerah Capres dan Cawapres dalam persiapan pemilihan Presiden 2024. Kami sudah rembuk, sudah buat tim, struktur, organisasi yang jelas. Tujuan kami satu, memenangkan Bapak Ganjar dan Pak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Koalisi pendukung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD yakin dapat menjalankan peran dengan efektif dan meraih dukungan kuat dari masyarakat. Tim Liputan AI News melaporkan.